Anda kembali di Nusantara Petan dan kita masih berdialog mengenai vonis kebirikimia yang baru saja dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Lampung, khususnya di Lampung Timur. Saat ini kita sudah bersama dengan Bang Indra, masih bersama dengan Bang Indra. Bang Indra, ini selain dari vonis kebirikimia, apa saja yang dijatuhkan kepada pelaku DA ini? Ya, selain daripada tindakan berupa kebirikimia kepada terdakwa tadi, terhadap terdakwa juga dijatuhi atau dihukum untuk membayar biaya restitusi kepada anak korban sebesar 7.700 rupiah. Restitusi ini sendiri itu bermula dari adanya surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai yang mana mengajukan permohonan restitusi dengan nomor surat R916-5-2.hksr-lpsk-09-2020 tanggal 15 September 2020 yang diajukan kepada Majelis Sakit. Nah, di dalam surat yang diajukan oleh LPSK tadi, menerangkan bahwa adanya permohonan restitusi dari Notiani yang diwakili oleh Sugianto sebesar Rp22.335.000, dengan ringkian kehilangan penghasilan Rp12.60.000, penderitaan Sugianto sebesar Rp2.500.000, asesmen bagi anak korban, 3 kali sebesar Rp1.200.000, dan biaya konseling suportif sebanyak 5 kali sebesar Rp1.500.000, dan psikoterapi sebanyak 10 kali sebesar Rp5.000.000. Di dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini persara Undang-Undang nomor 1, nomor 3, 5 tahun 2014, dan juga Undang-Undang nomor 7 tahun 2016, itu sebenarnya belum mengatur mengenai restitusi. Dan namun Majelis Hakim melakukan satu judicial activism, yaitu mengangkat masalah pembelian restitusi ini kepada anak korban. Hal ini berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, yang diajukan oleh LPSK yang pada tokohnya menyatakan bahwa terhadap perkara ini simbol biaya. Sehingga dengan mengacu pada pasal 7 peraturan pemerintah nomor 4, 3 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban pendaki dana, dan pasal 3 peraturan pemerintah nomor 4, 3 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban pendaki dana, maka Majelis Hakim mengabulkan restitusi, yaitu sebesar 7.700.000 rupiah. Itu hanya terkait dengan kerugian yang simbol berdasarkan daripada permohonan restitusi yang diajukan dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Begitu mbak, itu untuk 5 item tadi, yaitu keilah, eh sorry, hanya untuk 3 item, asesmen, psikoterapi, dan biaya konflik. Oke, baik. Itu merupakan kerugian real dari anak korban. Iya, dan kalau kita kembali kepada vonis kebiri kimia ini, kira-kira teknisnya nanti akan dilakukan seperti apa? Itu nanti secara penuh akan dilaksanakan oleh jasa penuntut umum, selaku eksekutor. Begitu mbak. Kalau yang di, selama ini konsep yang diketahui oleh baik Majelis Hakim maupun dari pihak pengadilan sendiri, kebiri kimia ini seperti apa sih, Bang Indra? Berupa kebiri kimia, kemasangan, iya berupa kebiri kimia mbak. Iya, jadi secara teknisnya apa yang dilakukan terhadap pelaku? Itu semua untuk secara teknis akan dilaksanakan penuh oleh penuntut umum mbak. Oke, baik. Kalau begitu nanti... Dalam hal ini kejaksanaan negeri Suka dan Lampung Timur mbak. Iya, tentunya kan ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan terhadap pelaku sampai akhirnya dijatuhkan vonis kebiri kimia, begitu ya. Dan tentunya vonis kebiri kimia ini ada dampak positifnya terhadap masyarakat, ataupun terhadap perlindungan anak-anak terutama, tapi juga ada dampaknya secara negatif yang diungkapkan oleh aktivis HAM ini juga bahwa nanti akan memberikan dampak psikologi sendiri terhadap pelaku. Nah ini apakah akan di dalam pertimbangan ini apakah kira-kira memang secara umum kepada pelaku-pelaku kekerasan seksual lain ini bisa mencegah pelaku kekerasan seksual lain untuk tidak melakukan kekerasan seksual? Ya, memang harapan dari kami bahwa dengan adanya putusan ini, maka ini menjadi suatu pelajaran atau edukasi bagi masyarakat bahwa untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertelah seperti ini. Dan kebiri kimia ini merupakan hal-hal yang baru bagi perkembangan hukum di negara ini. Nah harapan kami memang melalui putusan ini, ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan juga merupakan langkah preventif yang diberikan untuk mencegah agar jangan sampai perkara seperti itu terjadi di kemudian hari. Baik, kalau secara umumnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang terjadi selama ini di Lampung, khususnya di Lampung Timur itu seperti apa Bang Indra? Mungkin bisa diberikan perbandingannya ya dari tahun ke tahun mungkin apakah meningkat atau seperti apa? Ya, memang dalam perkara ini ada satu hal yang sangat menarik bahwa sebenarnya sebelum perkara ini diajukan terhadap anak korban ini sendiri sebelumnya memang tidak pernah menjadi korban. Nah, oleh karena dia menjadi korban maka terdakwa itu bertugas untuk melakukan pendampingan. Nah, akan tetapi dalam perjalanannya terdakwa tidak sepenuhnya melaksanakan itu namun dia melakukan tindakan yang merugikan kepentingan korban itu sendiri mbak. Sehingga atas kejadian itu ada laporan sepihak polisian dalam hal ini, polisian daerah Lampung dan Borda Lampung melakukan iklan rangkaian tindakan pendidikan dan pendidikan dan akhirnya membawa perkara ini ke meja hijau dalam hal ini pengadilan negeri kepadanaan. Ya, kalau secara keseluruhan bagaimana tanggapan dari pihak pengadilan ataupun majelis hakim sendiri terhadap ponis kemiri kimia ini yang tadinya memang selain juga mengundang pro dan kontra kemudian juga dalam perjalanan juga maju-mundur tapi pada akhirnya diteken oleh presiden ini bagaimana tanggapannya? Ya, begini mbak. Pada dasarnya kalau dari pengadilan sendiri tentu hanya memperhatikan kepada fakta persidangan dan juga memperhatikan keadilan. Keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan bagi korban, juga keadilan bagi masyarakat secara umum. Nah, sehingga melalui keputusan ini kita sangat benar-benar berharap bahwa tidak akan ada lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Apakah menurut Anda sebaiknya ini mungkin ponis kemiri kimia ini dilakukan juga terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap korban yang selain anak-anak begitu? Saya tidak bisa berkomentar terlalu jauh karena itu nanti diserahkan kepada fakta persidangan di masing-masing kasus, Mbak. Baik. Mungkin ada closing statement yang ingin Bang Indra sampaikan terkait dengan ponis kemiri kimia ini, Bang. Ya, terima kasih melalui jumpa kita pada sore hari ini. Kami berharap melalui keputusan ini masyarakat mengetahui bahwa pengadilan akan memutus perkara sesuai dengan rasa keadilan dan dipandang juga adil bagi masyarakat, bagi korban, juga bagi terdakwa. Ini semua kami lakukan demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang ada. Terima kasih, Mbak. Baik. Terima kasih Bang Indra. Ini kita juga berharap agar pelaku ataupun kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak tidak terjadi lagi dan ponis kemiri kimia ini bisa menjadi, mungkin bisa merupakan salah satu bentuk dari pemberian efek jerak kepada pelaku maupun juga contoh kepada pelaku kekerasan seksual lain agar tidak melakukan kembali kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak. Baik. Terima kasih Bang Indra atas waktunya dan telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.